Nah yang kedua teman-teman bisa meletakkan di atas meja ruang tamu atau ruang keluarga Pastinya ruang tamu atau ruang keluarga teman-teman terlihat lebih cantik, lebih sejuk dan tidak membosankan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Kartika Inten Di video kali ini saya akan membuat kreasi ikan cupang dan tanaman hias Nah bagi teman-teman yang hobi memelihara ikan cupang dan tanaman hias, wajib banget dong untuk tonton video ini sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya Dan juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini makin berkembang Teman-teman, ikan cupang ini merupakan jenis ikan yang sangat mudah untuk kita pelihara ya Untuk ikan-ikan yang saya pelihara ini, saya membersihkan wadah, krikil, dan tanaman hiasnya seminggu dua kali ya teman-teman Setelah saya bersihkan, biasanya saya langsung mengganti airnya dengan air yang baru yang telah diendapkan selama semalam ya teman-teman Sedangkan untuk tanaman hiasnya, saya meletakkan tanaman aglaunema dan sirih gading ya teman-teman Apabila teman-teman ingin mencoba, juga bisa menggunakan tanaman hias air jenis lain ya Untuk makanannya sendiri, kita bisa menggunakan makanan ikan yang beli atau pelet ya teman-teman Dan juga kita bisa menggunakan cacing pita, jentik nyamuk, kuning telur, dan lain-lain Untuk ikan-ikan yang saya pelihara, biasanya saya memberikan kuning telur, jentik nyamuk, dan pelet ya teman-teman Teman-teman, kreasi ikan cupang dan tanaman hias ini sangat cocok dan cantik untuk kita letakkan di beberapa bagian di rumah kita ya Contohnya, kita bisa meletakkan ikan cupang di sudut rumah ya teman-teman Tentunya, sudut ruangan rumah kita akan kelihatan lebih cantik dan lebih segar ya Nah, yang kedua, teman-teman bisa meletakkan di atas meja ruang tamu atau ruang keluarga Pastinya, ruang tamu atau ruang keluarga teman-teman terlihat lebih cantik, lebih sejuk, dan tidak membosankan ya teman-teman Nah, yang ketiga, teman-teman bisa meletakkannya di atas meja makan Tentunya, suasana meja makan kita akan terasa berbeda ya Akan tetapi, teman-teman harus rajin membersihkannya ya Supaya tidak tercium bau yang kurang sedap Yang keempat, teman-teman bisa meletakkan di dalam kamar ya Misalnya, di meja rias Tentunya, saat kita sedang merias akan terasa lebih asik ya Yang kelima, teman-teman bisa meletakkan di atas meja kerja ya Dan saat teman-teman merasa jenuh dalam bekerja Akan terasa lebih asik dan lebih fresh Saat melihat ikan cupang yang berenang-renang dan tanaman hias air yang cantik Yang keenam, teman-teman bisa meletakkan di atas meja belajar ya Tentunya, anak-anak akan lebih senang dalam belajar dan lebih asik ya Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini ya Semoga menginspirasi Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!